Kedidikan Rukun Gawajeng Dinas Kesehatan Kota Cimahi ngokolakan tes swab PCR ke mangeratus-ratus siswa hambalan SMP Katutguru disarasa hiji SMP di Kota Cimahi, posalasa Nuh Anyara, Kaliwat. Eta tes PCRT dilakonan bikin meluruh kasus COVID-19 di Papada Siswa, satu tes pembelajaran tatap muka di Paju, jero dua bulan. Mengeratus-ratus siswa hambalan sekolah menengah pertama ngelakonan tes swab PCR anu diteratas ku Dinas Pendidikan Tuta Dinas Kesehatan Kota Cimahi disarasa hiji SMP sewasta Kota Cimahi. Sameme swab PCR, para siswa di tracking atau di pariksa kontak rat jeng nukung si positif COVID-19. Satu tes gitu ngelakonan swab PCR, di antisiswa guru oge ngelakonan hal anu sarupa. Tepikapoy Salasano Anjar Kaliwat, ayat dilu ratus dapun puluh pesertan ngelakonan tes swab PCR pesacara acak, awengku 245 siswa, jeng saratus opat puluh guru, timang pirang SMP Kesa Kecamatan Cimahi Utara. Eta tes swab PCRT dilakonan bikin meluruh tianggal namula sumubarna virus corona di lingkungan sakola, satu tas ketohian lima orang siswa di JSMK Kota Cimahi Katerap COVID-18. PCR ini berlangsung atas arahan dari Dinas Pendidikan dan juga Dinas Kesehatan. Kami dari Kecamatan Cimahi Utara ditugaskan untuk mencari sampling, sampling guru dengan sampling siswa. Untuk SMP yang diminta ada lima guru dan kita sembilan siswa. Penting untuk masuk screening kesehatan kita saja, sehingga kita sehat untuk kita. Membawannya tetap jaga kesehatan, jangan lupa kopsisnya di jenis. Hasil sampel yang kita ambil ada kurang lebih 2.100 dan kita bagi menjadi tiga kelompok di tiga kecamatan. Jadi mulai dari kecamatan Cimahi Utara, nanti ke Cimahi Tengah, dan Cimahi Selatan. Nah ini yang saat ini dilakukan, saat ini terdiri dari siswa dan guru. Etas swab tes PCRT bakamai yang dilakonan, kelawan target 2.100 pelajar jengguru SMP di Kota Cimahi, bikin nyenglar sumbar nafirus COVID-18 di Kota Cimahi, utama nanti papada siswa sangkan pembelajaran tetap muka bisa terus dipaju. Walgi Muhammad Gifari, Bandung TV.